Intro Halo semua di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana setelah pertarungan sengit melawan Chao dan akhirnya Xiaoyan pun dia akan melakukan perjalanan menuju Pil Tower untuk mengikuti lomba alkemis Hari keberangkatan ke Pil Tower tiba untuk ikut lomba alkemis dan mendapatkan api surgawi Api 3000 terbakar di Pil Tower Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk Manor keesokan harinya Mata mereka membakar panas saat mereka menyaksikan kelompok Xiaoyan di depan mereka Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi elder Pil Tower akan tergantung pada penempatan Xiaoyan dalam tes 5 klan besar Klan Ye hanya akan dianggap telah ditinggikan jika Xiaoyan berhasil masuk ke 3 besar Dengan perlindungan dari Pil Tower, mereka akan bisa berkembang dengan tenang Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat Mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri Jayaannya, kedua elder Elder ketiga, aku akan mengikuti Tuan Xiaoyan dan yang lainnya dan pergi ke kota Pil Holi Oleh karena itu, aku akan meninggalkan klan Ye ini kepada kamu Tetua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Holi Serahkan klan Ye kepada kami, kami pasti melindunginya Akhirnya setelah percakapan yang sangat panjang Ye Zhong mengajak semua orang ke utara kota Ye, yang dimana disitu terdapat warm hole Walaupun kota Ye sudah menurun namun mereka masih memiliki warm hole untuk berpergian jarah jauh Mari kita bergerak Setelah itu, dia berjalan ke warm hole hitam yang berputar perlahan Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti di belakang Dengan segera, perahu berguncang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya Dengan suara, swos itu terbang melalui warm hole yang tampaknya tak berujung Perjalanan melewati warm hole terasa pahit dan hening Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiaoyan, yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi The Pil Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah menonjol dalam pertemuan Pil Untuk mencapai hal ini, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun usaha dan keringat Darah kelompok Xiaoyan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani garis lambat dan panjang manusia memasuki warm hole hitam gelap Bagian dalam warm hole sama membosankannya seperti biasanya Hari dengan cepat berlalu akhirnya Xiaoyan akan segera tiba Banyak tokoh manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam ruang kapal Mata mereka mengandung panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak Holy Pil City, tanah suci di hati setiap alkemis Holy Pil City, Pil Tower, aku, Xiaoyan, telah tiba Satu demi satu kapal luar angkasa melintas Xiaoyan perlahan membuka matanya Ruang terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya Tanah terbuka ini tampak merentang ke cakrawala, muncul tidak mencolok Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang Apakah ini kota Pil? Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas lembut udara saat dia melihat tanah terbuka ini Yang sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya Saat ini, beberapa riak terdistorsi terus muncul di ruang belakangnya Spacebots bergegas keluar dari riak-riak ini satu demi satu Setelah itu, Spacebots dengan cepat menjadi kecil Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu Kemana kita menuju ke tempat pertama, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Holy Pill City Dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini, mereka masih perlu bergantung pada Yezong Yang tahu jalannya, tes untuk lima klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang Kami telah berpergian sepanjang hari, mari cari tempat untuk beristirahat dulu Aku akan membawa kamu ke lokasi ujian untuk menerapil besok Kamu perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang Pill Tower mengakui Yezong merenung sejenak sebelum menjawab Lencana tingkat alkemis, Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk benda ini? Keke, lencana yang diakui oleh Pill Tower tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain Menara Pill ini terkenal karena sangat ketat Justru karena kebijakan yang ketat lencana tiernya banyak digunakan di seluruh benua Ini memiliki efek yang mengejutkan dimanapun Jika kamu ingin berpartisipasi dalam Pill Gathering Seseorang harus memiliki lencana tingkat Jika tidak punya maka kamu tidak bisa ikut Setelah percakapan panjang, Yezong akan mengajak Xiao Yan pergi mencari warteg dulu Namun tiba-tiba Namun, reak spasial tiba-tiba muncul di langit jauh di belakang Segera, kereta salju putih didorong oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit kereta salju putih Yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus dari sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya Dan sangat mengagetkan kereta itu langsung menghantam Xiao Yan Xiao Yan dia sedikit marah kepada orang tersebut Namun tiba-tiba wanita cantik muncul Yang membuat amarah Xiao Yan hilang Hade Bang Oyan tahu aja yang mulus Xiao Yan berkata lides aja neng Seribu kali juga gak apa-apa buat neng aku rela he he Pan Yezong disamping berhenti di kereta salju putih Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening Apakah elder Yezong tahu siapa pemilik gerbong ini? Jika aku menebak dengan benar Orang-orang yang duduk di gerbong ini seharusnya adalah orang-orang dari klan dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini Lima klan besar dari wilayah Pil adalah klan dan Klan Cao, klan Bai, klan Q, dan klan Ye Saat ini, klan dan mempertahankan profil terendah Tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan Klan Cao adalah yang paling terkenal Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di dalam wilayah Pil Klan Kui sedikit lebih lemah Tapi kali ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye secara keseluruhan Klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara lima klan besar Sejak anggota klan dan telah tiba Sepertinya ketiga klan lainnya akan segera tiba Yezong menyuarakan pikirannya Kelompok Xiaoyan mengikuti Yezong sekitar setengah jam sebelum akhirnya mereka turun Ada sebuah halaman yang agak luas yang terletak di mana kelompok Xiaoyan turun Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun Ye Manor Ini adalah milik klan Ye aku Namun, dengan kemunduran klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini Tetap saja Ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara Setiap orang harus istirahat dulu Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok Lebih baik kita istirahat sekarang Akhirnya setelah itu mereka semua memutuskan istirahat Xiaoyan berkata Baiklah cerita berpindah ke Xiaoyan yang masuk kamar Tok Xiaoyan berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang yang terang Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening Aku belum merasakan bahkan sedikit riak terkait dengan api-api 3000 Sejak aku memasuki kota Pilholy Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower Uh, skill dari Pil Tower sangat rahasia Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman The Little Fiery Doctor diam-diam berdiri di sana dengan gaun putih Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiaoyan terkejut ketika melihat dokter peri kecil Dia lalu tersenyum dan bertanya Sun Er memerintahkan aku untuk melindungi kamu dengan benar sebelum dia pergi Bagaimana aku bisa berhenti bekerja sebelum kamu beristirahat? Xiaoyan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata cakep dokter peri kecil itu Dia tidak diragukan lagi menjadi lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun miskin kamu Apakah ada? Xiaoyan mempelajari dokter peri kecil Seharusnya baik-baik saja Saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku Semua racun poison ki dalam tubuhku ditekan di dalamnya Aku yang sekarang dapat sepenuhnya mengendalikannya Itu bagus Aku hanya dapat membantu kamu sampai titik ini Kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin kamu lakukan di masa depan Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa Terlebih lagi, belum pernah ada orang yang dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun setan di masa lalu Dokter peri kecil berkata Tenang saja Xiaoyan aku akan terus berusaha Xiaoyan aku ingin tanya apa kamu telah memberitahu Sun Er tentang kamu telah berkebun Dan sekarang memiliki bayi dalam kadungan Kailin Pagi Xiaoyan tercengang setelah mendengar ini Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit Masalah tentang Kailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu Setelah insiden itu, Xiaoyan berangsur-angsur mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka Dia harus mengakui dia mulai merasakan perasaan yang rumit untuk ratu medusa yang dingin namun memikat ini Ini terutama kasus tentang Kailin diduga hamil Sudah beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jiamaa Jika Kailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan dari ras ular Saat ini, sepertinya kecil Xiaoyan sudah lahir Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit setelah memikirkan hal ini Dia tampak bahagia tetapi tertekan Berbagai emosi berkumpul Muncul seolah-olah botol-botol yang berisi lima rasa telah rusak Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, kepahitan Pedasnya ketika aku melihat Sun Er selanjutnya Aku akan mengatakan hal-hal itu kepadanya Xiaoyan menggelengkan kepalanya Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas Ada beberapa hal yang secara alami aku tidak akan bisa terus bersembunyi Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki Aku pikir Sun Er tidak akan keberatan Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit Dan mengangguk di wajah kenyamanan dokter perikecil Sun Er bukan gadis biasa Dia benar-benar memiliki posisi dalam klan Gu yang orang lain memiliki kesulitan membayangkan Kalau tidak, dua elit douzun tidak akan melindunginya sepanjang waktu Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba Kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka The Little Fiery Doctor mengubah topik pembicaraan setelah melihat Xiaoyan Tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan Mengangkat kepala mereka Dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung Sudah bertahun-tahun sejak kami menyaksikan langit malam bersama Namun, langit malam di lembah kecil di dekat kota Kingsan masih lebih indah saat ini Aku akan menemani kamu untuk menyaksikan langit malam di sana Setelah kami kembali ke kekaisaran Jiama Wajah cantik Little Fiery Doctor perlahan-lahan menjadi lebih lembut Seperti dia telah mendengar suara lembut Xiaoyan Dia juga perlahan bangkit dan mengambil dua langkah ke depan Mengangkat kepalanya Dia melihat ke langit berbintang cerah Sambil dia memusatkan perhatian pada langit Tiba-tiba dia menemukan sesuatu Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya Langit malam kota Pilholi ini tampaknya penuh dengan spiritualitas Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar dari antara alisnya seperti banjir saat dia menutup matanya Kekuatan spiritualnya yang megah membentangkan Sekarang Xiaoyan tubuhnya merasa aneh Dipenuhi dengan kekuatan spiritual Pada saat ini, Xiaoyan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya Penyebaran kekuatan spiritualnya berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui Tiba-tiba itu menerobos masuk ke tempat yang tidak dikenal dan tiba-tiba berguncang Pada saat Xiaoyan pulih, ia menemukan pandangan jiwanya bisa melihat naga besar tanpa henti meringkuk di tanah Kedua mata naga besarnya tertutup rapat Semacam aneh, api ungu hitam berlama-lama di atas tubuhnya Jantung Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan familiar ketika kekuatan spiritualnya melihat nyala berwarna ungu kehitaman Sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya 3.3000 api terbakar Xiaoyan sangat kaget Apakah ini api surgawi 3000 terbakar yang disegel oleh Piltoer? Aura naga itu sangat mengerikan yang belum pernah Xiaoyan lihat Namun ketika Xiaoyan melihat api surgawi ini tiba-tiba Suara misterius muncul dengan kekuatan mengerikan Dia berkata siapa yang berani mengintip daerah terlarang Piltoer Dan akibat kekuatan dari sosok misterius itu Jiwa spiritual Xiaoyan hancur dengan sekejap mata Xiaoyan kaget dengan munculnya orang ini Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat di Yemanor yang jauh di dalam wilayah luar kota Pilsuci Tiba-tiba membukanya, ekspresinya sedikit pucat saat dia berpaling ke daerah terdalam Holy Pill City Tempat ia merasakan api 3000 sebelumnya pasti ada di arah itu Pill City Star Regent Tempat itu adalah tempat api-api 3000 disegel Huh, aku telah menemukan kamu api surgawi mata Xiaoyan terkunci di langit wilayah batin Pilkota Suci Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya Dia mengusap dahinya dengan tangannya Kepala Xiaoyan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan dari sebelumnya Itu memang layak menjadi menara Pil Ada ahli yang begitu menakutkan Xiaoyan dengan lembut menghela nafas Dia tertawa pahit Pemilik seruan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok Namun itu telah menghancurkan jiwa Xiaoyan hanya dengan kata-kata belaka Kekuatan ini kemungkinan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8 Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya Sebelumnya, dia telah dipandu oleh langit yang penuh bintang ini Dan dia sepertinya telah memasuki sebuah negara misterius Sementara Xiaoyan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas di dalam jiwanya Ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah batin jauh dari kota Pilholi Setelah itu, informasi itu dipertukarkan Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang sebelumnya Namun, untungnya dia tidak membangunkan api-api 3000 Kalau tidak, akan ada masalah lagi Sebuah suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun Kekuatan spiritual orang ini cukup kuat Berdasarkan dugaan aku Dia kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 8 Yang telah melangkah ke dalam jiwa negara Mungkinkah seseorang dari aula jiwa? Mereka benar-benar tertarik dengan api-api 3000 Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh Hall of Souls akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan pertemuan Pil ini Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar Kemungkinan mereka akan beraksi mengambil 3000 api terbakar Benarnya, perkuat pertahanan sedikit The Trito Satburning Flame akan menjadi lebih kuat Karena menyerap cahaya dari bintang-bintang Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya Namun, dendamnya sangat besar Setelah segel itu dilepas Kemungkinan seluruh kota Pil Suci akan dihancurkan olehnya Itu akan menjadi yang terbaik jika seseorang bisa menundanya Tentu saja, orang yang menundukannya pasti bukan seseorang seperti anggota aula jiwa Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini mendarat di tangan mereka Orang-orang itu dari aula jiwa Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh rohani Aku merasa sedikit tidak nyaman Ruang menjadi hening setelah orang ini berbicara Dilaporkan bahkan Yao Chen mendarat di tangan sedari aula jiwa Keheningan berlanjut selama beberapa saat sebelum suara yang rendah dan dalam perlahan terdengar Yao Chen ya, nama yang terkenal awalnya Ia juga harus memiliki tempat duduk di antara kami Tiga kepala besar dari Pil Tower Aku pikir kamu telah mendengar semua pertempuran besar di dalam wilayah Pil beberapa waktu sebelumnya Dikabarkan ada seseorang di antara mereka yang adalah murid Yao Chen Haha, murid Yao Chen ya, aku sangat ingin bertemu dengannya Dengan dapat dipilih oleh orang yang sangat pemilih untuk menjadi murid Kemungkinan besar dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan membandingkan dengan klan Chao dan klan Dan Mereka berdua adalah kelas mirip monster Berdasarkan momentum mereka Mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin besar berikutnya dari Pil Tower seabad kemudian Ah, lupakan saja Tidak perlu diganggu tentang hal lain The Pil Gathering akan segera dimulai Kita harus mengaturnya dengan benar Adapun Hall of Souls Mereka mungkin kuat Tetapi mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka suka Jika mereka mengacaukan benua, klan Gu dan beberapa vaksi kuno yang tersembunyi Tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka Saat ini kita hanya perlu mencegah 3.000 api dari mendarat di tangan Aula Souls Terima kasih telah menonton!